Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pers adalah mata dan telinga publik, merupakan salah satu pilar keempat demokrasi, berperan sebagai sarana transparansi informasi. Terbitnya Undang-Undang Pers no. 40 tahun 1999 tentu menjadi togak awal kemerdekaan pers di Indonesia. Wartawan mendapat perlindungan hukum dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi ke halayaan. Juga harus berpedoman terhadap kode etik jurnalistik. Berdasarkan hasil indeks kemerdekaan pers IKP 2022 tingkat provinsi, Provinsi Bung Kulu menempati urutan ke-23 dari 34 provinsi di Indonesia. Pada kondisi kemerdekaan pers, cukup bebas. Kebebasan pers dalam hal ini kan dalam konteks ya artinya kan kita tetap selaku jurnalis itu bukan berarti kita harus bebas-bebas-bebasnya dalam ya menulis berita ataupun memberikan informasi kepada publik gitu kan. Tetap dalam koridor hukum artinya kita tahan hukum, tahan aturan yang ada di republik ini kan. Terkhusus kita selaku insan pers artinya mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Undang-Undang Pers kan. Selain itu juga kita dibingkai juga oleh kode etik jurnalistik selaku penulis berita. Pers atau media masa harus berperang melawan hoax. Terlebih di era digital, berbagi informasi dengan mudah diperoleh. Disinilah pers berperan selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjaga hak masyarakat mendapat informasi yang benar. Menghadirkan pemerintahan berdasarkan karya jurnalistik berkualitas, memerangi hoax, fitnah yang dapat memecah belah bangsa. Model utama yang wajib dibiliki jurnalis, terutama di era digital, yakni knowledge dan skills di bidang jurnalistik serta etos kerja. Selamat hari pers nasional ke-28 bertema pers bebas, demokrasi bermartabat.